mohon izin, komendan, senior dan rekan-rekan polri dimanapun berada saya mencoba untuk membuat tutorial cara mengaktifkan email polri pertama-tama NRP kita, kita daftarkan terdahulu biasanya yang mendaftarkan itu operator pusat nah apabila sudah didaftarkan lalu kita buka aplikasi chrome lalu kita ketik disana mail.polri.go.id lalu kita masuk ke aplikasi simbra lalu kita masukkan username itu berupa NRP kita lalu diisi at polri.go.id misalnya NRP kita 12345 lalu diisi at polri.go.id lalu passwordnya itu biasanya masih password default maksudnya itu password yang dikasih oleh operator biasanya masing-masing folder berbeda-beda passwordnya kita masukkan passwordnya nanti passwordnya bisa kita ubah setelah emailnya berhasil didaftarkan setelah passwordnya kita masukkan lalu kita isi sign in nah ini tampilannya apabila NRP nya sudah didaftarkan oleh operator pusat selanjutnya langkah yang kedua kita masuk ke aplikasinya nama aplikasinya kita download dulu di playstore itu nama aplikasinya polisiko internal presisi kita download dulu kita install tunggu sampai dia berhasil lalu kita klik buka nah ini tampilan awal polisiko presisi pertama-tama kita klik daftar kita klik daftar yang di bawah lalu kita masukkan NRP NRP kita itu dengan sendirinya apabila kita masukkan NRP email yang di bawahnya akan menyesuaikan misalnya NRP kita 12345 dengan sendirinya di tulisan email ini akan mengikuti 12345 at polri .go.id selanjutnya selanjutnya kita masukkan nomor handphone masing-masing personil itu nomor handphone nya masih aktif ya masih aktif setelah kita masukkan nomor handphone lalu kita masukkan kata sandi ataupun password password nya itu masih default kalau misal tidak tahu password nya bisa ditanya ke operator pusat lalu kita klik daftar kita klik daftar kita tunggu sampai dia berhasil nah ini sudah berhasil terdaftar selanjutnya langkah yang kedua kita klik kembali lalu langkah kedua kita pilih gmail aplikasi gmail kita klik pojok kanan atas lalu kita tambahkan akun lainnya lalu kita klik lainnya yang paling bawah kita masukkan email yang kita mau daftarkan itu berupa nrp at polri.go.id itu berupa nrp yang mau kita daftarkan kita klik atau kita ketik jangan lupa isi at polri.go.id apabila sudah lalu kita klik berikutnya yang ada warna biru kita klik berikutnya lalu kita klik pribadi yang dalam kurung imap itu kita masukkan sandi ataupun passwordnya masih password yang default password yang dari operator pusat lalu di servernya ini lalu di servernya kita isi tulisan imap dot polri dot go dot id kita tambahkan imap dot polri dot go dot id lalu kita klik berikutnya lalu kita klik berikutnya lalu kita klik berikutnya selanjutnya di server smtp yang paling bawah ini kita isi smtp warup kecil dot polri dot go dot id apabila sudah kita klik berikutnya kita klik berikutnya yang warna biru lalu kita klik berikutnya yang paling bawah lalu kita isi nama lengkap yang memiliki nirpi masing-masing personil itu nama lengkap kita isi apabila sudah kita klik berikutnya selanjutnya kita pilih pojok kanan atas kita pilih nirpi ataupun email yang kita sudah daftarkan ini ada email masuk polisiku internal presisi kita klik kita tunggu lalu kita verifikasi kita klik verifikasi kita tunggu sampai dia tampilannya begini dan ini artinya verifikasi akun berhasil langkah selanjutnya kita klik masuk dengan sendirinya dia otomatis kembali ke tampilan awal aplikasi polisiku presisi lalu kita masukkan nirpi kita yang sudah tadi kita daftarkan kita ketik nirpi lalu kata sandinya masih kata sandi yang lama maksudnya kata sandi yang default yang didapat dari operator pusat lalu kita klik masuk kita klik masuk kita tunggu sampai dia berhasil lalu kita klik lokasi tugas lalu wilayah polda lalu satuan kerja kita pilih satuan wilayah pores atau satuan kerja kita isi semua lalu kita isi jabatan biar gampang tinggal di pencarian kita isi kita searching lalu kita pilih dan yang terakhir pangkat kita isi pangkat apabila sudah kita klik simpan apabila sudah benar lalu kita klik ya benar nah ini tampilan aplikasi polisiku presisi lalu kita lanjutkan lanjutkan dan ini tampilannya sudah berhasil kita terdaftar di aplikasi polisiku presisi ini apabila kita mau mengisi foto profil kita klik yang pojok paling bawah pojok kanan ketik profil lalu kita ganti foto kita bisa cari di foto galeri ataupun di kamera selanjutnya kalau mau mengubah password kita klik pojok kanan atas kita klik disana lalu kita isi klik ubah kata sandi kita bisa masukkan nrp lalu kita kirim kita tunggu balasan di email polri yang sudah kita daftarkan sekian semoga bisa bermanfaat dan mohon izin terima kasih selamat menikmati